Tur Virtual Edukasi Holocaust, Jejak Nazi Tumpukan kertas yang Anda lihat ini adalah data korban holocaust di Arholsen, Jerman. Ada enam gudang besar berisi data orang Yahudi yang ditahan, dideportasi, dimasukkan ke dalam kam, data yang sakit, data yang dipindah-pindahkan dari satu kam ke kam yang lain. Dan Nazi sangat teliti, rapi dan detil dalam pengarsipan. Kenapa? Karena memang Nazi tidak ingin ada orang Yahudi satupun yang lolos dari tangan Nazi. Akhirnya ini menjadi bukti kejahatan Nazi selama bertahun-tahun. Data ini dikumpulkan sebagian besar oleh palang merah Inggris yang mencatat sekitar 17 juta orang. Kisah tentang gudang Arsip Arholsen ini pernah saya tulis untuk Deutsche Welle, kantor berita Jerman dalam bahasa Indonesia. Kebetulan saya menghadiri sebuah diskusi di Museum Holocaust Melbourne yang membahas tentang Arsip Arholsen ini. Holocaust tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi perlahan-lahan namun sistematis. Sejak Jerman kalah perang dunia pertama, ekonomi Jerman terpurung. Sehingga penguasa politik saat itu, Partai Nasionalis Sosialis yang kemudian kita kenal dengan nama Nazi, yang dipimpin Adolf Hitler, menyalakan orang Yahudi. Nazi mulai mengajak boykot bisnis Yahudi dan melarang orang Jerman membeli di toko-toko orang Yahudi. Dan hal ini disampaikan di gedung Parlemen Jerman yang Anda lihat saat ini. Dan ini adalah foto Hitler ketika berbicara di gedung Parlemen. Vila yang Anda saksikan ini adalah vila di pinggiran kota Berlin, Jerman. Tempat konferensi Wonesi pada 20 Januari 1942. 15 petinggi Partai Nazi hadir dan mengambil keputusan yang dikenal sebagai solusi akhir bagi orang Yahudi. Di tempat yang indah ini, Nazi memutuskan implementasi bagi orang Yahudi, yakni pembunuhan masal yang kemudian dikenal sebagai Holocaust. Dan ini adalah sarang serigala terletak di hutan Strokovo, Polandia. Markas tentara yang menjadi lokasi persembunyian Hitler selama 850 hari. Dalam kurun waktu tahun 1941 hingga 1944. Lalu kita ke Ordensberg Vogelsang. Menempati 100 hektare area di Taman Nasional Eiffel. Terletak di Sleiden, Jerman. Nah, kawasan ini menjadi lokasi pelatihan kader dan tentara Nazi tahun 1936 hingga 1939. Kini bangunan bekas Nazi ini menjadi situs memorial. Anda bisa lihat keindahan di sekitar lokasi tersebut. Dan yang ini adalah Kongres Hall dibangun tahun 1935 untuk rapat umum Masa Nazi di Nuremberg, Jerman. Sengaja dibangun seperti kolosium di Roma sebagai simbol kemenangan seperti para kaisar Romawi zaman dulu. Namun bangunan ini tidak pernah selesai karena Nazi kalah perang. Jadi meredam mimpi Hitler untuk pawai besar-besaran di lokasi ini. Lalu kita ke Sarang Lang atau Kelstein Haus di Jerman. Yang dibangun oleh Nazi sebagai hadiah ulang tahun untuk Hitler kelima puluh tahun. Pada masa Perang Dunia Kedua, Sarang Lang menjadi tempat acara negara dan pertemuan pemerintahan. Nah, bangunan asli sudah dihancurkan sekutu kecuali perapian marmer hadiah dari Mussolini untuk Hitler. Nah, lokasi ini merupakan kantor pusat Gestapo dan polisi rahasia Nazi SS di Berlin, Jerman. Inilah tempat kejahatan diatur dan dilakukan. Karena itu pada tahun 1987 lokasi ini dinamakan topografi teror. Situs untuk mengenang korban teror dan persekusi tahun 1933 hingga 1945 yang dilakukan oleh Gestapo. Di sini Bapak Ibu semua paling tidak ada 15.000 lawan politik Nazi yang ditahan dan menghembuskan nafas terakhir mereka di sini. Nah, kemudian kita ke Führerbunker atau Ruang Bawah Tanah Hitler yang dibangun tahun 1943 untuk perlindungan diri saat terjadi serangan udara. Nah, tetapi alih-alih Hitler terlindungi dirinya justru di Ruang Bawah Tanah ini Menjadi area terakhir Hitler menghabiskan hari-hari hidupnya sebelum ia bunuh diri saat hendak ditangkap tentara Soviet. Ruang Bawah Tanah dihancurkan tahun 1947 hanya menyisakan sebuah peta lokasi saja dan di sekitarnya dibangun bangunan-bangunan baru. Jadi tidak ada memorial sama sekali untuk mengenang seorang penjahat kemanusiaan seperti Hitler. Lalu ini adalah kastil yang indah, kastil Hartheim di Linz, Austria. Tapi dibalik keindahan ini ternyata menyimpan kisah horor. Karena tahanan dari kamp Mauthausen dibawa ke kastil ini untuk dibunuh dalam kamar gas. Nah, sodara di kastil ini menjadi tempat eutanasiah. Dibunuh karena sakit atau karena orang cacat. Tercatat ada 30 ribu individu yang menjadi korban di kastil ini. Nah, lokasi lain adalah Memorial Bernberg untuk korban eutanasia nazi. Sekitar 14 ribu pasien tuberkulosis atau TB dan panti jompo dibawa ke lokasi ini pada tahun 1940 hingga 1943. Ada berapa lokasi yang digunakan untuk eutanasia? Ada sekitar enam lokasi. Nah, sodara, jejak nazi yang paling banyak dengan mudah ditemukan tentara sekutu adalah kam konsentrasi. Antara tahun 1933 hingga 1945, nazi membangun 44 ribu kam dan geto. Geto ini adalah permukiman dengan pembatasan bagi orang Yahudi. Nah, fakta Israel mengajak Anda melihat lokasi kam konsentrasi tersebut. Ini adalah kam konsentrasi Sachsenhausen di utara Berlin dekat Oranienburg. Dibuka tahun 1936 untuk tahanan perang Jerman. Tetapi pada November 1938 saat peristiwa Kristallnach, 1.800 Yahudi dibawa ke sini dan tewas di kam ini. Tentara Soviet dan Amerika membebaskan kam ini yang menewaskan 30 ribu orang. Lalu ini adalah kam konsentrasi Buchenwald, Jerman Tengah. Berdiri tahun 1937, dibebaskan oleh tentara Amerika pada April 1945. Sekitar 21 ribu orang selamat. Nazi membunuh 56 ribu tahanan Buchenwald, 11 ribu diantaranya orang Yahudi. Kemudian kita ke kam konsentrasi Belzec. Kem ini dibangun November 1941. Kem khusus Yahudi asal Polandia ini ditutup Desember 1942. Walaupun hanya setahun, korban tewas karena kamar gas mencapai 434 ribu orang Yahudi. Juli 1944, tentara Soviet mengambil alih kem ini. Selanjutnya kita ke kam konsentrasi Bergen-Belsen. Awalnya kam ini adalah kam tahanan perang, lalu menjadi kam konsentrasi pada tahun 1943. Sekitar 50 ribu orang tewas di sini, terutama karena penyakit. Anne Frank juga dibawa dan tewas di Bergen-Belsen. Kam ini dibebaskan oleh tentara Inggris. Sekarang kita ke kam konsentrasi Dahau. Kam dahau dekat Munich, Jerman, dibuka Maret 1933, menjadi kam pertama dan tempat eksperimen medis Nazi untuk menemukan obat malaria dan tuberkulosis. Kam ini juga digunakan sebagai pusat latihan penjaga kam konsentrasi. Kam dahau dibebaskan oleh tentara Amerika pada April 1945. Mereka menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa yang tidak bisa ditampilkan dalam video ini. Sekitar 28 ribu orang tewas di Dahau. Lalu ada kam konsentrasi Magdanek, Lublin, Polandia. Kam ini dibuka Oktober 1941 hingga Juli 1944 sebagai lokasi tahanan perang Jerman. Di Magdanek, 18 ribu orang Yahudi tewas. Sekarang kita ke kam konsentrasi Sobibor. Sejak April 1942 hingga Oktober 1943, korban tewas di Sobibor mencapai 167 ribu orang. Kem kemudian ditutup menyusul pemberontakan orang Yahudi pada Oktober 1943 yang menewaskan 11 Nazi termasuk komandan kamp Johan Niemann. 300 orang berhasil kabur, namun sayangnya ditangkap kembali, menyisakan 50 orang saja yang lolos. Ini adalah kam konsentrasi Treblinka. Berdiri November 1941, menjadi kam pembunuhan masal ketiga Nazi setelah Belzeg dan Sobibor, yang berdiri atas otoritas operasi Reinhardt. Saat kam ini ditutup tahun 1943, tercatat 925 ribu orang Yahudi tewas di Treblinka. Kem Auschwitz di kota Auschwitzschim, Polandia. Ini adalah suasana kotanya di masa kini. Tidak jauh dari lokasi ini berdiri sebuah saksi bisu sejarah kelam, genosida abad modern. Pintu depan, yang artinya kerja membuatmu bebas. Auschwitz dulu menjadi lokasi kam nasi yang paling besar, seluas 191 hektare. Sekaligus paling banyak korban tewas, yang ini mencapai 1,1 juta orang, hanya dalam waktu 2 tahun. Kam Auschwitz dibebaskan oleh tentara Soviet pada 27 Januari 1945, yang diperingati PBB sebagai hari mengenang Holocaust sedunia. Sekitar 7.000 orang yang selamat. Sekarang kita akan melihat bangunan Auschwitz. Auschwitz berdiri tahun 1940. Orang Yahudi dari negara-negara Eropa dibawa ke Auschwitz, terbanyak dari Hungaria sekitar 426.000 orang, lalu Polandia 300.000 orang, dan Perancis 69.000 orang. Total orang Yahudi di Auschwitz saja sekitar 1,3 juta orang. Auschwitz menjadi satu-satunya kam konsentrasi nasi yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Ini pagar dan menara penjaga kam yang masih dipertahankan bentuknya seperti dahulu. Ini suasana saat salju turun dan terlihat ada bendera Israel. Orang Yahudi kerap datang ke situs-situs sejarah Holocaust guna memastikan setiap anak mengetahui sejarah Yahudi dan memastikan tidak ada Holocaust lagi. Berikut ini adalah sejumlah foto dari para korban tewas. Lalu ini sepatu-sepatu para korban. Pakaian para korban Umumnya bergaris-garis abu-abu dan putih Cangkir para korban Talit atau penutup kepala pria yang digunakan saat ibadah Yahudi Foto korban percobaan medis Nazi Krematorium guna membakar mayat Keyakinan orang Yahudi melarang pembakaran mayat Tubuh kembali menjadi debu dengan cara alami bukan dibakar Ini adalah lokasi dinding pembunuhan di Auschwitz tempat korban ditembak Jarak dari Auschwitz ke Birkenau sekitar 15 menit jalan kaki Ini denah Birkenau dari atas berdiri Maret 1942 Bangunan kem Birkenau umumnya dari kayu sementara di Auschwitz dari batat Kem konsentrasi Birkenau dibangun dengan tujuan khusus yakni menjadikan Eropa bebas dari Yahudi atau Juden's Reign Bisa dipastikan yang datang ke Birkenau tidak akan keluar dalam keadaan hidup Inilah genosida sistematis Nazi Bekas kamar gas Birkenau yang dibom sekutu ini menjadi bukti Holocaust itu nyata Saudara, salju yang menutupi Birkenau ini terlihat indah Namun bayangkan dinginnya salju bagi orang Yahudi yang tidak punya pakaian hangat tidak ada selimut dan tidak ada pemanas di ruangan Kita di Indonesia memang bukan orang Yahudi Namun dari sejarah yang menimpa orang Yahudi ini kita bisa belajar berempati Kita bisa membangun kesadaran bahwa kita lahir tidak bisa memilih menjadi orang apa sehingga mari kita saling mengasihi Never forget, never again Salam damai dari Fakta Israel Terima kasih telah menonton!